Intro Delapan pekerja Palaparing Timur Telematika tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata saat melakukan perbaikan tower BTS 3 di Kabupaten Puncak, Papua. Saat ini aparat gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi para korban. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi kejahatan dengan membunuh delapan pekerja Palaparing di Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu 2 Maret lalu. Informasi ini diperoleh dari salah satu karyawan PTT berinisial NS yang selamat pada kejadian tersebut. Berdasarkan informasi penyerangan terhadap karyawan ini dilakukan oleh gerombolan KKB sebanyak 15 orang dengan menggunakan tiga pucuk senjata dan alat tajam. Hingga saat ini delapan korban dan satu pekerja yang selamat belum dievakuasi karena faktor cuaca buruk. Rekan-rekan kami di Bores Puncak Ilaga tadi siang mendapat laporan adanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap karyawan PTT yang sedang melaksanakan perbaikan tower yang ada di Bioga Puncak Ilaga di mana seluruh karyawan ada sembilan pada saat terjadinya pembantian pada hari Rabu, Ginihari itu ada delapan dan delapan semua keterangan dari NS meninggal dunia. Selain membunuh delapan pekerja palaparing, kelompok kriminal bersenjata juga menyerang personil Satgas Kodim Yonif Raider 408SBH yang mengakibatkan satu personil atas nama Peratu Hiryanto Terluka. Findi Rakmeni, Kompas TVJ, Purapapua